Kami menghormat pada masyarakat Janjur Serta kepada Bapak Haji Prabowo Sugianto Atas kegiatan penawalan yang kami laksanakan Karena antusias masyarakat yang mendekat Sehingga Bapak Prabowo Sugianto Mengingatkan kami untuk menjaga keselamatan masyarakat Dan bersikap lebih humanis kepada masyarakat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman berjumpa kembali dengan NJ Channel Pada video kali ini saya akan membahas tentang Kampanye Prabowo Sugianto di Janjur, Jabarat Yang dihadiri oleh ribuan masyarakat Ribuan warga simpatisan Dan koalisi partai politik pendukung Prabowo Sugianto Sangat meriah sekali Tetapi dalam kemerian Kampanye yang dilakukan Prabowo ini Ada sedikit kejadian Dan kejadian itu teman-teman Menjadi video yang viral Dimana ketika Prabowo Memasuki wilayah Janjur, Jabarat Dalam iring-iringan tersebut Ada satu video Dimana Prabowo itu menepak tangan Salah seorang pengawal Dan ini video menjadi viral Karena pihak lawan politik Ini memviralkan Kemudian membesarkan video Yang dimana Prabowo menepak tangan Salah seorang pengawal calon presiden Ini menunjukkan seolah-olah Prabowo ini kasar Prabowo ini arogan Prabowo ini tidak humanis Dan sebagainya Jadi dibuat frame seperti itu Agar citra Prabowo itu jatuh Tetapi kalau kita melihat Apa yang sebenarnya terjadi Justru sebaliknya Menurut keterangan Daniel Ansar Simanjuta Selaku jurubicara Calon presiden 02 Mengatakan bahwa Antosiasme warga Yang ingin mendekat Prabowo Ketika dalam iring-iringan tersebut itu Menyebabkan Ada seorang ibu-ibu Yang didorong oleh pengawal Calon presiden 02 tersebut Sehingga ibu-ibu terjatuh Karena banyaknya masyarakat Yang ingin bersalaman Membuat pengawalan ini Semakin diperketat Agar Pak Prabowo ketika dalam mobil Kemudian di atas mobil tersebut Tidak mengalami sesuatu Misalkan ditarik oleh warga Sehingga dia jatuh Makanya pengawal ini Kelihatannya ketat Dalam menjaga Prabowo Agar Prabowo itu aman Di dalam kendaraan tersebut Nah Tetapi Prabowo mengingatkan Memberi kode kepada pengawal Jangan terlalu kasar kepada rakyat Jangan dorong rakyat Begitu yang diteriakkan Prabowo Tetapi karena Kode-kode yang disampaikan Prabowo ini Tidak begitu didengar Karena saking krodiknya masyarakat Yang antosiasme mendekat Ke mobil Prabowo Tidak mendengar Sehingga pengawal itu Tetap mengawal Prabowo Sehingga yang terjadi Ketika masyarakat itu Mendekat ke mobil Kemudian pengawal itu Mendorong Seorang ibu-ibu Sampai jatuh Ini Yang membuat Prabowo marah Sehingga Prabowo itu Menepak Tangan pengawal itu Sehingga yang terjadi Bully Terhadap Prabowo Luar biasa Seolah-olah Prabowo kasar Kepada pengawal Tetapi kalau kita melihat Kejadian yang sebenarnya Bahwa Prabowo ini Merasa kasihan kepada masyarakat Kepada rakyat Jangan sampai didorong Biarkan Prabowo itu Berinteraksi dengan rakyatnya Bagaimana Prabowo itu Membela rakyatnya Agar Interaksi itu Berjalan dengan baik Dan pengawal itu Diperingatkan Agar Dalam pengawalan itu Jangan terlalu ketat Diminta pengawal itu Humanis Kepada masyarakat Sehingga Masyarakat itu Enjoy senang Dengan kehadiran Prabowo Subianto Jadi kalau saya melihat Tidak mungkin Prabowo akan melakukan Tindakan sebodoh itu Tindakan kasar Kepada rakyatnya Dengan menepak Ternyata yang ditepak Itu adalah Pengawal Yang mengawal Prabowo Subianto Karena terlalu ketat Sehingga Menyebabkan Masyarakat ini Ada yang terdorong Ibu-ibu terdorong Sampai jatuh Ini Yang tidak diinginkan Oleh Prabowo Subianto Sehingga Prabowo berteriak Jangan dorong rakyat 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 Karena rakyat itu Ingin bertemu dengan Prabowo Ingin bersalaman dengan Prabowo Sampai sebegitunya Prabowo itu Bersimpati Berempati Kepada rakyat Yang ingin mendekat Kepadanya Justru Yang dimarahi itu adalah pengawal Yang mengawal Prabowo Subianto Yang menyebabkan Rakyat ini Tidak bisa mendekat Kepada Prabowo Subianto Sehingga Sambil menunjuk-nunjuk Kepada pengawal Jangan seperti itu Jangan dorong rakyat Sehingga Saya menilai Bahwa Prabowo ini Adalah cinta Kepada rakyat Cinta kepada Masyarakat Yang mendukungnya Di Cianjur, Jawa Barat Kemudian teman-teman Setelah video Tentang Prabowo Menepak tangan salah seorang pengawal itu Menjadi viral Dan bahkan Video itu sangat liar Ditanggapi oleh lawan politik Dengan menfitnah Dengan membuli Dan sebagainya Maka tim Dari Pengawalan Prabowo Subianto Dari Polri Ini angkat bicara Tentang kejadian tersebut Karena Kalau tidak Dinetralisir Maka video itu Akan menjadi viral Dan bisa menjatuhkan Prabowo Seolah-olah Prabowo itu Kasar Kepada rakyatnya Padahal Yang sebenarnya Kejadian itu Prabowo Membeli rakyat Agar rakyat Yang mendekat Kepada Prabowo ini Tidak didorong oleh Pengawalan yang Tidak humanis Karena Sekali lagi Prabowo menyarankan Agar pengawalan itu Standar Tetapi humanis Kepada rakyat Sehingga rakyat Bisa bersalaman Kepada Prabowo Subianto Kemudian teman-teman Dari tim pengamanan Prabowo Subianto ini Minta maaf Kepada Prabowo Subianto Dan rakyat Janjur Atas Kejadian Seperti yang Dialami kemarin Dimana Prabowo Marah kepada Tim pengamanan Karena Tim pengamanan itu Mendorong Masyarakat Yang ingin Dekat dengan Prabowo Ingin bersalaman Dengan Prabowo Kemudian Dari tim pengamanan itu Menyatakan Saya AKBP Rahmat Hakim Satgas Pamdal VVIP Mabes Polri Yang ditugaskan Selaku ADC Pasron Capres 02 Bapak Prabowo Subianto Kami memohon maaf Pada masyarakat Janjur Serta Kepada Bapak Prabowo Subianto Atas Kegiatan Pengawalan Yang kami laksanakan Ujar Rahmat Jadi Rahmat ini Sebagai ketua Tim Dari Pengawalan Prabowo Subianto Meminta maaf Kepada masyarakat Janjur dan Kepada Prabowo Subianto Atas kejadian Pengawalan tersebut Karena Pengawalan yang Dilakukan ini Menyebabkan Prabowo marah Karena pengawalan Itu Membuat Masyarakat Ada yang terdorong Karena Masyarakat itu Ingin bersalaman Dengan Prabowo Subianto Dan Rahmat juga Menjelaskan teman-teman Memang pada waktu itu Masyarakat Begitu besar Begitu tinggi Antosiasme Menyambut Prabowo Subianto Sehingga masyarakat itu Berbondong-bondong Mendekati kepada Prabowo Subianto Sehingga dengan Kejadian itu Pengawalan Menjadi ketat Karena Pengawal juga Khawatir Kalau terjadi Apa-apa Dengan Prabowo Subianto Dan berikut Pernyataan Rahmat Dia mengatakan Karena Antosias Masyarakat Yang mendekat Sehingga Bapak Prabowo Subianto Mengingatkan kami Untuk menjaga Keselamatan Masyarakat Dan bersikap Lebih humanis Pada masyarakat Demikian Penyampaian kami Untuk meluruskan Berita-berita Hock Yang beredar Kata Rahmat Jadi Rahmat Meminta maaf Kada masyarakat Cianjur Untuk Meluruskan Kejadian tersebut Untuk menyampaikan Kejadian yang Sebenarnya Sehingga Tidak menimbulkan Fitnah Tidak menimbulkan Hock Karena yang terjadi Lawan politik Tentu akan Membuat video ini Menjadi viral Dan Meng-zoom Saat-saat Atau Deteritik kejadian Di mana Prabowo Menepak tangan Salah seorang Pengawal tersebut Jadi Ini yang diluruskan Oleh Rahmat Bahwa Tidak Sama Apa yang disampaikan Oleh Lawan politik Sehingga Lawan politik Ketemuan fitnah Seolah Prabowo Arogan Belum jadi presiden Kasar Seperti itu Apalagi jadi presiden Ini yang diluruskan Rahmat Sehingga masyarakat Bisa tercerahkan Sehingga Fitnah Bulian kepada Prabowo Ini bisa Dikanter Dengan pernyataan Rahmat Dari pengawal Calon presiden 02 Prabowo Sukianto Nah itu teman-teman Kejadian yang sebenarnya Bahwa tidak ada Maksud Prabowo itu Untuk memarai rakyat Tidak ada maksud Prabowo ini Arogan di atas mobil Karena yang sebenarnya terjadi Adalah Prabowo Ini memarai pengawal Yang melakukan pengawal Tidak humanis Sehingga Yang terjadi Masyarakat terdorong Ketika Mau mendekat Prabowo Sukianto Sampai ada Yang jatuh Itu Kira-kira Kejadian yang terjadi Di Cianjur Jawa Barat Dan Saya melihat Ini adalah Sisi positifnya Dimana Masyarakat Cianjur Masyarakat Jawa Barat ini Begitu antosiasme Untuk menyambut Prabowo Di Cianjur Jawa Barat Berarti Ini adalah Support yang Cukup luar biasa Kepada Prabowo Sukianto Dimana Prabowo Sukianto ini Mendatangi Kantong-kantong Pemilih suara Yang mendukung dirinya Karena Jawa Barat Ini kemarin Pada Pilpres 2014 Suaranya Mayoritas mendukung Prabowo Sukianto Sehingga Tidak heran Kalau kehadiran Prabowo Di Cianjur Jawa Barat ini Disambut luar biasa Oleh masyarakat Walaupun Ketika dalam Penyambutan Di Cianjur Ini ada Insiden kecil Dimana Prabowo Menepak tangan Salah seorang pengawal Karena pengawal itu Menurut Prabowo Tidak humanis Sehingga ada Masyarakat yang terdorong Karena Masyarakat Ingin bersalaman Dengan Prabowo Sukianto Jadi masyarakat kecil Ini dibuat besar Sehingga Seolah-olah Prabowo Arogan Dan Bulian Fitnan itu Dapat Diatasi Dengan Pernyataan Dari Pak Rahmat Sebagai pengawal Bahwa Yang terjadi Tidak Seperti Yang diberitakan Di media sosial Dalam Dua hari ini Bahwa Prabowo Arogan Belum jadi presiden Sudah kasar Dan sebagainya Ini yang terjadi Malah sebaliknya Justru Prabowo Ini membela rakyat Jangan sampai Rakyat yang mendekat dirinya Didorong oleh Pengawal Calon presiden Nomor 2 tersebut Itulah teman-teman Pembahasan pada Pagi hari ini Terkait dengan Berita hoax Yang beredar Yang menyudutkan Prabowo Atas kejadian Di Cianjur Jawa Barat Dan terakhir teman-teman Jangan lupa Tetap like Subscribe Dan komen Di channel ini Agar kita bisa Membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kami menghormat pada masyarakat Cianjur Serta pada Bapak Haji Prabowo Sedianto Atas kejadian Pengawalan Yang kami laksanakan Karena Antusias masyarakat Yang mendekat Sehingga Bapak Prabowo Sedianto Mengingatkan Kami Untuk Menjaga Keselamatan Masyarakat Dan bersikap Lebih humanis Kepada masyarakat Terima kasih Terima kasih telah menonton!